Pemirsa Tim Siluman Kota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo berhasil mengamankan satu orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Korban kejadian ini adalah anak di bawah umur dan satu orang lagi masih dalam daftar pencarian orang. Rizki Bin Suherman, 32 tahun, warga desa Purwobakti, kecamatan Batin 3 Kabupaten Bungo, tak berputik saat diamankan oleh Tim Siluman Kota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo. Rizki melakukan begal sadis kepada anak di bawah umur. Pelaku melakukan dengan cara mencekik leher korban. Rizki bersama rekannya mencuri dengan kekerasan yang berlokasi di MTK Baru Simpang Tugu, desa Sungai Mengkuang, kecamatan Rimbu Tengah Kabupaten Bungo bersama rekannya. Nama rekannya kabur melarikan diri dan saat ini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Polsek Muara Bungo. Pelaku ditangkap Tim Siluman Kota Unit Reskrim Polsek Muara Bungo saat sedang berada di Jalan Sepakat, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo pada Senin 27 Februari 2023 siang. Pelaku tersebut mengaku, uang hasil pencurian rencananya akan dijual untuk hura-hura dan rokok. Saat dikonfirmasi, ke Polsek Kota Muara Bungo Ibtu Robiulvi Firitonga melalui Kanit Reskrim Polsek Muara Bungo Aibda Dwi Suwinter mengatakan, bahwa pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan anak di bawah umur. Pelaku melakukan dengan rekannya tetapi rekannya sekarang kabur dan masih dalam pencarian Polsek Muara Bungo. Dari tangan pelaku berhasil mengamankan satu buah handphone merek Redmi Note 9. Kami dari Unit Reskrim Polsek Muara Bungo telah mengamankan satu orang tersangka pencurian dengan kekerasan atau curas, atau yang sering disebut begal, yang berinisial MR. Berisal bahwa satu unit barang bukti berupa HP, Redmi. Tapi kami jelaskan bahwa tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan ini pada hari Kamis. Dari Kabupaten Bungo, Didia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.